bismillahirrahmanirrahim balik lagi otomotifnet kali ini BMW E46 N42 geter parah nih kondisinya jadi kemarin sempet udah cek kira-kira kayak gini kondisi mobilnya ini kita tes mobil sebelum kita perbaikin ini suaranya kasar kali suaranya kasar kali oke sekarang kita lihat di bagian kenel pot nih batuk-batuk gitu dia suaranya terasa batuk-batuk di RPM dia kayak kelihatan anteng tapi dia terasa dunyal-dunyal gitu dia kayak geduk-geduk-geduk nah ini gimana mungkin kalian bisa perhatiin geterannya ini pun parah nih jadi sebelumnya itu di bagian sini pun kabelnya ngepas-ngepas ini udah kita beresin nih udah kita bungkus semua cuma karena ada nunggu satu part makanya ini belum bisa kita selesaikan ada nunggu part yang kita pesen di bagian separator karena setelah kami kecek ini separatornya yang bermasalah makanya lagi order luaran sekalian ini bearing di alternatornya ini ini kedengarannya kasar kali ini luar biasa kasarnya untuk alternatornya ini durunnya oke ini kita matikan aja mobilnya sambil kita ceritain kondisinya karena suaranya pun kasar kali jadi untuk ini asep karena kami ada bersihkan oli-oli pakai cairan habis itu dihidupin dia biasa berasep pakai cairan karbo cleaner bersihin di sisa-sisa oli yang ada di dinding-dinding mesin oke jadi ini kan untuk kabel sementara kami rapikan karena nunggu part setelah kami cek-cek ini mobil masalahnya gak terlalu berat paling cuma di separator sama kalau ini di alternator kemungkinan di bagian bearingnya jadi ini lagi order toolsnya juga buat ngebuka alternator sama order separator jadi kita nunggu barang ceritanya mudah-mudahan nanti setelah mobilnya kita pasang separator sama alternator kita service tapi gak tahu ini nunggu keputusan si owner mau beli atau mau di service kemungkinan kalau memang gak bisa dibetulin gak bisa di service kita beli aja karena di N42 alternator gak sampai 3 juta kalau gak salah sementara kalau di M43 M54 itu 4 jutaan 3 sampai 4 jutaan kalau yang N42 kami lihat di postingan ada yang 2 sampai 3 jutaan oke jadi ini kondisinya bisa dibilang kalau secara idle dinaiki atau segala macamnya itu parah tapi belum tentu part yang diganti itu banyak jadi setelah dicek paling satu part aja untuk mesin di bagian separator alternator kemungkinan di service oke semoga bermanfaat jangan lupa di like subscribe channel otomotifnet follow juga instagram otomotifnet terima kasih terima kasih Terima kasih.